Seorang driver ojek online atau ojol viral setelah mengumpulkan uang tip dari para penumpangnya. Ia memasukkan ke dalam jelengan uang tip dari penumpang. Driver ojek online mampu mengumpulkan uang tip yang setiap harinya ada saja yang memberinya. Seng driver ojol tersebut pun akhirnya membongkar jelenganya yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, hingga terhitung sekitar ratusan ribu rupiah. Uang dari tip itu lantas digunakannya untuk membeli kado dan kue ulang tahun untuk seseorang yang disayangnya di dunia. Rupanya orang yang disayangnya itu tak lain adalah dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk self reward. Terlihat dari kue ulang tahun coklat yang dibelikannya itu, terdapat tulisan berbunyi Happy Birthday to Me. Selain itu ia juga menjajali toko sepatu untuk dihadiahkannya kepada diri sendiri yang sedang berulang tahun. Tak sampai di situ, aksi driver ojol tersebut semakin membuat publik kagum dan terharu. Pasalnya ia tidak hanya memikirkan diri sendiri, driver ojol tersebut terlihat menghampiri seorang pemulung yang membawa gerobak tangan duduk di pinggir jalan untuk memberikan sebagian kue ulang tahunnya. Suka lihat Malang Starling berdagangnya seperti ini? Suka lihat Malang Starling berdagangnya seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton